Sahabat, selamat datang di Saung Inovasi Perikanan dan Perikanan, Mina Jala Sadrio, Kang Dedi. Bersama Saung Inovasi Kelawatan dan Perikanan, Kang Dedi siap menginovasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, terima kasih hari ini di hari Minggu kita bisa berseraturahim di Saung Inovasi Perikanan Kelawatan, Mina Jala Sadrio, Kang Dedi di Kabupaten Jepun. Yaitu dalam rangka pelatihan berkenaan dengan budidaya lele dalam ember dan juga di kolam bundar berbahan kepal. Jadi teman-teman semua saya sengaja membuka paket pelatihan ini dibatasi orangnya yaitu maksimal satu angkatan itu 10 orang. Jadi nanti kalau teman-teman di berbagai wilayah, ini teman-teman dari Kabupaten dan Kota Jepun, nanti angkatan selanjutnya silakan 10 orang, saya tidak akan banyak. Saya adakan percana, kalau kuotanya sudah memenuhi itu per minggu ya. Maksudnya tidak usah lama-lama, cukup 2 jam saja. Akhirnya dengan 2 jam nanti kita bisa simulasikan dan kita praktekan. Nah jadi teman-teman semua untuk peralatannya di budidaya lele dalam ember itu, mungkin bisa dilihat ini kameramennya nih. Salah satunya itu adalah terutama ember. Ya ini embernya, bisa dilihat. Nah ini embernya, bisa dilihat. Ya ini embernya teman-teman semua, yaitu kapasitasnya adalah 80 liter. Nah nanti di atasnya kita akan buat lubang ya, lubangnya ada 8. Ini contoh yang belum dibuat lubang nanti yang sudah dibuat lubang bisa kita lihat ada 8 dan di tengahnya nanti kita dibuat lubang lagi. Nah kemudian kelengkapan yang lainnya, kita dibawahnya ada stop kran, ya. Ada stop kran, fungsinya ini untuk pembuangan tidak capek gitu, menguras airnya. Stop kran, kemudian ini ada selang, kemudian juga nanti di atasnya kita sistemnya itu dengan menggunakan glass cup. Glass cupnya ini nanti dikasih lubang. Berdasarkan pengalaman saya, antara yang digantung dengan kawat, dengan posisi ini masuk, ditempatkan di cupnya ini pertumbuhan kangkungnya akan lebih bagus, lebih sempurna. Kemudian nanti ada benih kangkungnya, kita berikan 100 gram, ya. Kemudian juga kita nanti di dalam glass cup, yaitu untuk tempat tumbuhnya kangkung, itu namanya rock wall. Ya, rock wall-nya ini, kita berikan satu lembar cukup, dan untuk bagian dasarnya, kita gunakan arang. Ini arangnya ada, kita berikan satu paket, ya. Nah kemudian untuk ikannya, kita akan, standar itu pak, kalau untuk budidaya itu, per liter air adalah satu ekor ikan. Jadi ini kapasitas 80, airnya kan tidak mungkin penuh sampai 80, sekitar 70. Jadi ikannya adalah 70 ekor. Nah, tapi untuk cadangan barang kalau ada yang mati, nanti kita berikan 75 ekor. Ukurannya yang bagus itu adalah di atas 10 cm, maka saya akan berikan ukuran 12 cm. Nah, berdasarkan pengalaman saya, itu bisa panen di bulan, dua bulan sampai dua bulan setengah. Nah, kemudian kita berikan juga seser. Ini seser, kalau nanti suatu saat mau memanen ikan, ataupun mau membersihkan embernya, biar ikannya dipindahkan dulu, biar lebih baik. Kemudian akan kita berikan juga pakan. Ini pakannya dengan protein paling tinggi, 35%. Ini ukurannya adalah minus satu. Kemudian saya berikan jamu ikannya. Ya, jamu ikannya ini satu liter. Akan kita berikan ke paket pelatihan yang ada. Kemudian juga nanti ada buku tutorial. Dan yang terakhir adalah sertifikat. Jadi, sebagai tanda kenang-kenangan, teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan budidaya dalam ember dan juga di kolam bundar, nanti kita sampaikan. Karena tidak terlalu berbeda, hanya mungkin pada tebarnya. Nah, jadi teman-teman semua seluruh Indonesia yang nanti memerlukan istilahnya pendampingan dari saya, saya berserta didampingi oleh mantan pacar ini. Ini namanya Ibu Rayusufa. Ini sama-sama dari perikanan. Nanti kita join ya, artinya gitu ya. Nah, itu barangkali untuk tahap awal pengenalan, nanti secara teknis kita akan kupas satu-satu dari mulai bagaimana menyemai kangkungnya dan lain-lain. Biar nanti teman-teman semua dalam budidaya ikan sisimnya adalah akwaponik. Yaitu sisim akwaponik itu budidaya tanaman air dengan ikan. Kalau hanya tanaman air saja namanya hidroponik. Tapi ini karena dengan ikan namanya akwaponik. Jadi itu dulu, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Ya, teman-teman kita lanjutkan lagi untuk segmen pertama adalah bagaimana cara menyemai benih kangkung supaya kangkungnya ini tumbuh subur. Karena kalau misalkan kangkung itu langsung ditanam di gascak, ini tidak akan tumbuh baik. Nah, tetapi harus disemai. Ini akan disampaikan tutorialnya oleh istri saya. Ini Mangga, silakan ini Ibu Sukma dijelaskan bahannya dan alatnya. Baiklah, ini tutorial menyemai kangkung. Pertama, wadahnya adalah, wadahnya bisa apa saja yang ada di rumah. Nah, kemudian wadahnya itu kita bolongin di bawahnya agar kalau kita nyiram air, airnya itu bisa turun ke bawah. Ya, seperti ini kita. Kemudian ada karpet untuk mencegah biar tanahnya tidak turun ke bawah langsung karena dicegah oleh karpet. Nah, tanahnya ini juga tanah yang subur ya. Karpet atau main boleh apa saja? Atau panel. Panel. Tanahnya sudah kita siram, sudah gembur seperti ini. Kemudian langsung saja disemai bibit kangkung di atasnya, seperti ini. Secukupnya kita berikan bibit kangkung. Dan kita siram setiap hari. Nanti setelah lima hari, itu akan tumbuh kecambah dari kangkung ini. Setelah lima hari, dia akan tumbuh terus sampai empat belas hari, dia akan kira-kira sepuluh sampai lima belas senti. Tingginya setelah tingginya mencapai lima belas senti, itu siap akan kita pindahkan ke dalam kap yang sebelumnya sudah dibolongin. Ini hanya contoh belum dibolongin. Jadi, supaya airnya itu menyeresap dari dalam ember ini. Nanti yang akan kita pasang ke bulan ember ini. Kemudian cara menyemai kangkungnya, kita taruh arang di bawahnya ya. Kemudian secukupnya. Kemudian kita beri rock wall. Rock wall. Secukupnya. Kita cabut kangkung yang tadi sudah tumbuh kira-kira lima belas senti itu. Pindah ke dalam kap ini. Kemudian dikasih arang supaya dia tegak. Kemudian baru ditaruh ke dalam ember. Nanti akan tumbuh besar. Terus akan kita panen kira-kira bisa lima belas kali panen. Contohnya nih, cara sudah ini contoh yang sudah tumbuhnya. Nah, ini. Kira-kira lima belas kali panen pengalaman saya ini. Jadi itu banyak sekali. Ya, kira-kira itu tutorial menanam benih kangkung. Ya, jadi teman-teman semua tadi tutorialnya sudah. Ini contoh yang sudah tumbuh. Jadi nanti di bagian bawah teman-teman semua yang ikut pelatihan ini. Di bagian bawah sudah kita buat lubang. Ya, ini ada enam lubang. Di bawahnya ada lima lubang. Nah, ini kangkung tadi yang sudah dipindahkan setelah empat belas hari. Itu kira-kira tumbuhnya setengahnya inilah. Setengahnya ini. Nah, ini karena yang sudah jadi. Dan kita ditaruh di budidanya di ember itu. Nah, kangkung ini tentunya nantinya akan tumbuh terus, Pak. Jadi pada saat yang sudah usia panen, sebulan itu sudah bisa dipanen. Ya, jadi diambil bagian atasnya. Dan dua minggu lagi, kemudian bisa tumbuh lagi, panen lagi. Jadi setiap dua minggu itu bisa diambil kangkungnya terus. Sebelum ikannya bisa dipanen. Ya, jadi ini segmen pertama untuk menyemai kangkung adalah yang utama media. Nah, nanti kalau misalkan ikannya ini sudah dua minggu, sudah ditebar ikan, maka nyiram kangkungnya ini jangan dari air tawar lagi, atau dari air ledeng, atau air tanah. Gunakan dari air buangan yang dari budidanya yang lain itu. Itu akan mengandung nutrisi lebih banyak. Sehingga si kangkung ini akan lebih subur. Kalau memang sudah ada. Kalau di sini kan menyerap terus untuk organiknya, untuk haranya dari di kolam ataupun di ember itu. Jadi teman-teman semua, manfaat daripada budidaya dalam ember itu salah satunya adalah nutrisi bisa diambil dari ember karena ada ikannya. Dari kotoran ikan dan untuk hara lain yang ada di ember itu. Kita lanjutkan lagi di segmen yang lain. Ya, baik teman-teman semua. Kita lanjutkan lagi segmen berikutnya. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana tata cara menyemai benih kangkung, maka tahapan berikutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan wadah budidaya. Jadi dalam dunia aquaculture atau budidaya ikan itu dikenal dengan wadah budidaya. Jadi wadah budidaya itu ada yang namanya kolam tanah, kolam baksemen, ada kolam terpal, dan yang terkini itu budidayanya sangat spesifik yaitu di ember. Nah ini teman-teman semua embernya 80 liter. Jadi nanti sebelum ikan ditebar ya, teman-teman isi air dulu. Isi air kurang lebih ketinggiannya 90 persennya. Ya, jadi kalau kapasitasnya nanti 80 liter mungkin yang diisi 70 liternya atau 75-nya. Nah, kalau airnya air tanah, maka sebelum ikan ditebar atau masuk itu dibiarkan kurang lebih 4-5 hari. Tapi kalau airnya air ledeng, itu rada lama, mungkin bisa 6-7 hari dibiarkan maksimal. Nah, diisi, dibiarkan, baru setelah hari yang kelima, kalau airnya air tanah, ikannya itu baru ditebar. Nah ini yang akan kita berikan itu ikannya adalah ukurannya 12 cm, jumlahnya 75 ekor. Jadi dalam konsep budidaya dalam ember ini, per 1 liter air itu adalah 1 ekor ikan. Dari mulai benih, ukuran 12 cm, sampai dengan panen. Nah ini panen itu nanti ukurannya bisa 10-12 ekor per kilogramnya. Ya, jadi ini diisi air, baru hari kelima, atau kalau air ledeng itu hari ke-7 ikan masuk. Nah, nanti teknis pemberian pakan dan lain-lain, kita akan bicarakan secara khusus, ya. Yang jelas, setelah ini diisi, biarkan, ditutup saja nanti. Ditutup, dan pada hari kelima, baru ikannya kita tebarkan. Jadi untuk lele, saya akan berikan ukurannya adalah 12 cm sebanyak 75 ekor, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita tahapan berikutnya itu, kalau tadi mengenai persiapan air, kita yang berikutnya itu adalah bagaimana tata cara pemberian pakan. Nah, supaya lebih maksimal pemberian pakan ini, kita tambahkan, jangan lupa, probiotik jamu ikan, kangdedi. Ya, ini salah satu terobosan inovasi dalam rangka untuk menambah nutrisi pada pakan ikan. Fungsinya apa, Pak Tomo? Nah, jamu ikan ini fungsinya ada tiga. Pertama adalah untuk menambah nafsu makan. Yang kedua adalah untuk memaksimalkan stamina tubuh ikan agar sehat. Dan yang ketiga adalah untuk mengurangi nilai FCR. FCR itu feeding consumption ratio. Jadi, rasio penggunaan pakan terhadap peningkatan bobot ikan. Jadi, pakannya itu tidak banyak, tapi bobot ikannya itu maksimal. Sehingga, kita kalau jadi pengusaha itu lebih hemat. Jadi, dengan mengeluarkan biaya sekian rupiah, itu penggunaan pakannya akan lebih berkurang. Nah, ini salah satunya dengan jamu ikan. Baik, jadi teman-teman semua, untuk perbandingan jamu ikan ini adalah tiap 25 ml jamu ikan, ya, itu diencerkan dengan air 100 ml. Jadi, 25 ml jamu ikan ditambahkan dengan air 100 ml untuk standar pakan 1 kg. Nah, karena di budidaya lele di ember ini adalah minimalis, maka saya bagi hanya ini satu on. Nah, ini mungkin kameramennya bisa lihat di sini lebih dekat. Ini satu on. Jadi, nanti saya aplikasinya biar mudah, ya. Pertama-tama, jamu ikannya dikocok dulu, pak. Biar larutannya ini jenuh, ya, artinya tidak menggumpal. 100% herbal. Ini sudah diuji di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas Peternakan, Universitas Bajajaran, dan Laboratorium Pembinaan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Jawa Barat. Dari Binas Pelautan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Sudah ada hasil uji proksimatnya. Nah, jadi, ini sendok ini, sendok makan kita itu standarnya adalah 5 ml. Jadi, biar kita gampang, kita tuangkan, ini 5 ml. Ya, satu sendok. Ya, satu sendok. Kemudian, kita bisa tambahkan airnya, biar tidak terlalu encer. Perbandingannya, dua kali saja. Satu. Dua. Ya, kemudian ini diaduk. Oh, ya. Batin dulu, balik. Batal. Ulangi lagi, lah. Ya, ya. Ya, nggak apa-apa, pinjam punya Fitri atau punya siapa. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi, teman-teman semua, segmen berikutnya. Kalau tadi, mengenai persiapan wadah budidaya, dalam artian untuk airnya, maka tahapan berikutnya adalah persiapan mengenai penggunaan probiotik jamu ikan yang diaplikasikan pada pakan. Jadi, teman-teman semua, probiotik jamu ikan ini adalah suatu hasil perjalanan panjang saya, 15 tahun, untuk bisa menginovasi ini. Dan ini 100% adalah herbal. Apa fungsi probiotik jamu ikan ini? Pertama adalah untuk menguatkan stamina tubuh ikan. Yang kedua adalah menambah nafsu makan. Yang ketiga adalah untuk mengurangi nilai FCR. FCR itu singkatan dari feeding consumption ratio. Jadi, rasio penggunaan pakan dan bobot ikan. Nah, harapannya dengan menambahkan probiotik jamu ikan ini, penggunaan pakan itu lebih hemat. Memang sedikit, hanya 10%. Nah, sehingga biaya yang kita keluarkan untuk jamu ikan ini, yang saya hanya bandrol, harga konsumennya hanya Rp20.000, harapannya adalah imbang. Ya, tapi ikannya lebih sehat. Apalagi situasi pancarubah begini, biasanya ikan itu rentan. Nah, ini bisa untuk stamina tubuh ikan itu terjaga. Baik, teman-teman semua, bagaimana aplikasinya terhadap pakan? Pertama-tama adalah jamu ikannya kita kocok dulu sebelum diberikan. Nah, dosisnya berapa? Dosisnya adalah 25 ml jamu ikan kita encerkan dengan air 100 ml. Jadi, 1 banding 4. Yaitu untuk pakan 1 kg. Nah, karena di budidaya ember ini pakannya minim, maka saya gunakan simulasi ini 1 on atau 100 gram. Nah, jadi pertama-tama kita kocok. Nah, ini kita aplikasikan. Jamu ikannya adalah 1 sendok ini adalah 5 ml. Ya, bisa dilihat. Ya, ini 5 ml. Ya, 5 ml. Kemudian kita tambahkan airnya 4 bagian. Ya, maksimal 4 bagian. Bagaimana kalau 2 atau 3 boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi maksimal itu 4 bagian prosentasenya. Jadi, kita ambil airnya. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi ini maksimal 4. Kalau mau 3 juga nggak apa-apa. Kalau 2 boleh, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita aduk. Ya, dan kita bibis. Kita bibis, kita campurkan ke pakan ikan. Kemudian kita aduk. Ya, kita aduk. Ini tidak akan ambiar pakannya. Nah, kita aduk. Makanya ini perbandingannya 4 maksimal. Kalau mau 3, 2 juga boleh. Kalau 1 terlalu kental. Nah, ini dibiarkan. Dibiarkan, diangin-anginkan lagi. Ya, silakan wadahnya, wadah apapun lebih baik. Ditutup, kalau nggak ditutup, takutnya dimakan tikus. Ya. Nah, dibiarkan. Jadi, lebih baik teman-teman semua. Aplikasi ini sebelum diberikan ke ikan, dibuatnya ini sore. Jadi, misalkan kita setelah memberi makan ikan sore, mau buat pakan besoknya, ini sorenya dibuat. Nah, jadi dibiarkan di fermentasi dulu satu malam. Kenapa? Biar si ramuannya ini meresap dulu. Menggumpal dengan pakan. Kalau diberikan tidak akan ambiar. Ini akan kering. Ya, kita lihat ini juga sudah akan kering. Ya, butirannya. Nah, jadi aplikasi ini satu hari dibuat untuk habis besok. Bagaimana kalau lebih, bisa digunakan lagi nggak? Tidak apa-apa. Bagaimana kalau sedikit luar jamur, nggak apa-apa. Karena ini memang ada sisim peragian. Kita menggunakan prebiotiknya itu menggunakan itu. Ya. Jadi, itu teman-teman semua tutorialnya. Dan nanti, berapa pemberian pakan untuk yang ikan sejumlah 70 ekor? Takarannya berapa? Kita lanjutkan lagi. Ya, teman-teman semua sambil kita, apa namanya, belajar. Mangga, dinikmati apa yang ada. Ini campurannya belum langsung ya. Itu campurannya tuh? Itu itu. Nah, teman-teman semua kita lanjutkan. Kalau tadi mengenai, segmen yang sebelumnya itu mengenai pencampuran jamu ikan dengan pakan ikan. Maka saya akan berikan berapa sih dosis ideal. Ya, jadi dosis pemberian pakan ini tanpa memandang itu adalah segmen budidayanya, komoditasnya, wadah budidayanya. Maka ada rumus baku. Nah, rumus baku ini siapa? Dulu dari Pak Deddy. Ini dari para ahli. Jadi, kalau pembenihan itu pemberiannya 2-3% dari bobot biomasa ikan. Kalau pendederaan itu 3-4, kalau pembesaran 4-8% dari bobot biomasa ikan. Nah, apa yang dimaksud dengan bobot biomasa ikan? Misalkan Pak Sutomo beli ikan di saya, ikan lele, 1200 ekor ikan. Nah, ikannya ini Pak Sutomo belinya yang maksimal. Ukurannya 12 cm, 1 ekornya. Nah, dalam 1 kilo itu rata-rata isinya itu 60 ekor yang 1 kilo. Nah, sehingga Pak Sutomo ini kalau beli 1200 ekor, maka Pak Sutomo ini di kolam itu adalah kurang lebihnya ada 20 kilo. Yaitu 1200 dibagi 60, jadi ada 20 kilo. Nah, karena Pak Sutomo ini adalah segmennya pembesaran, maka pemberian pakannya itu rumusnya 4-8%. Karena kita segmennya adalah di kolam ember, maka kita pakai yang minimal, tidak bisa maksimal. Yaitu pakannya yang 4%. Jadi, 20 kilo dikali 4% adalah 0,8%. 0,8 kilo. Jadi Pak Sutomo ini nanti memberi pakan ikannya itu pada ikan 1200 ekor itu adalah sebanyak 0,8 kilo. Nah, bagaimana dosisnya? Kalau Pak Sutomo mau memberi pakannya 2 kali pagi dan sore, maka paginya 0,4 kilo, siangnya atau sorenya 0,4 kilo. Ini sore, Pak? Ini bukan siang, sore ya? Sore. Sore, jadi pagi dan sore. Nah, bagaimana kalau memberi pakannya pengen 3 kali? Boleh juga. Yaitu pagi 0,3 kilo, siangnya 0,2 kilo, dan sorenya 0,3 kilo. Kenapa siang lebih sedikit? Karena kalau siang itu jarak dari pagi memberi pakan sampai ke siang itu dekat. Dan pemberian pakan itu tingkat kekenyangannya adalah 80%. Dan butirannya disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Jadi jangan sampai Pak Sutomo beli pakannya karena ukurannya 12 cm, beli pakannya min 3. Ikannya mangapnya susah, mangapnya nggak bisa makan. Nah, ini. Jadi kita gunakan untuk tahap awal sih yang ukuran min 1 standarnya. Nah, bagaimana sekarang yang akan kita aplikasikan teman-teman yang mau nanumnya di ember? Nah, dalam 1 ember ini pada tebarnya sekitar 70 ekor. Ya. Atau maksimal 75, karena per liter air adalah 1 ekor. Kita anggap saja 1 kilonya 60 atau 70 ekor nih. 60 atau 70 ekor. Ya. Nah, maka kurang lebih 1 kilo dikali 4%, berarti 0,04. 0,04 itu kurang lebih 40 gram. Sehari 40 gram. Jadi, pagi nanti adalah 20 gram, sore 20 gram. Gitu Pak, dosisnya. Jadi, jangan terlalu banyak dulu. Bagaimana kalau situasi tertentu ikannya tidak mau makan? Apakah dipaksa 20 gram? Jangan. Ya, jadi 20 gram itu kurang lebih 2 sendok ini. 1 sendok takar ini kurang lebih 10 gram pakannya. Nah, jadi tahapan pertama, kasih makan dulu ikan ini 1 takar dulu. Kalau masih mau, tambahkan. Tapi kalau tidak mau, musim dingin begini, ikan lele itu kadang-kadang tidak mau makan. Ya, jadi jangan dipaksa. Kata Pak Dedy harus 20 gram, jangan. Dan tingkat pemberian makan ikan itu kekenyangannya 80%. Jadi, sekali lagi, kalau ikan 20 gram pakannya ini tidak mau makan, jangan dipaksa semua. Biarkan dulu saja. Nah, salah satu kendala di budidaya DMR ini, kalau pemberian pakannya berlebihan, ikannya akan mabok karena amoniak. Maka, satu minggu sekali tadi, sebelum saya sampaikan, setelah pemberian pakan ikannya ada, maka maksimal satu minggu ini air harus sudah dibuang 3 per 4-nya. Nah, yaitu dengan membuka kran yang sudah kita buat di bawah, buang sampai maksimal, baru diisi dengan air yang baru lagi, insya Allah ikannya sehat. Bagaimana kalau sebelum seminggu, airnya sudah hitam, tidak usah menunggu seminggu, baru 5 hari juga buang 3 per 4-nya. Nah, kalau dibuang total, ikannya malah stres, karena air yang lamanya tidak ada. Jadi, si lele itu biasanya mengalami perubahan pH, derajat keasaman, dan juga salinitas dan suhu yang drop, biasanya sekian hari, besok 2 hari itu ikannya pada ngelotok, lupas, jadi kayak kena jamur. Itu cirinya ikan stres itu di situ. Sama manusia juga kalau stres kan ada yang gatel, ada yang keluar. Itu kan, ya. Psikis gitu. Banyak makan. Nah, kalau manusia ada yang stres pengennya makan. Iya, ada. Nah, kalau ikan nggak mau makan, musim dingin, musim begini biasanya ngatung, biarkan aja, itu memang dia adaptasi gitu ya. Nah, ini salah satu kelebihan, kekurangan di ember itu, pemberian pakannya tidak bisa terlalu banyak. Kemudian air seminggu harus diganti. Hari ke-10 tidak diganti, ikannya pasti saya jamin mati semua. Hari ke-10. Hari ke-10. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Pas hari ke-10-nya tuh ke Indra Mayu. Jadi hari ke-8 kita ganti. Baik, ini siap teman-teman semua, jadi ini tata cara dosis pembelian pakat. Kita lanjutkan lagi. Baik, teman-teman semua, segmen yang terakhir ini adalah mengenai pemanenan. Kalau tadi aplikasi yang terakhir adalah penggunaan jamu ikan, jamu pro-budif jamu ikan dan pemberian pakan, maka yang terakhir ini segmen pemeliharaan dan pasca panen, istilahnya. Jadi teman-teman semua, untuk budidaya dalam ember ini atau budidaya lele dalam ember di rumah ini, saya sudah meneliti kurang lebih hampir satu tahun. Apa fungsi budidaya lele dalam ember di rumah ini? Ada lima pak. Pertama adalah untuk memanfaatkan waktu luang. Yang kedua adalah memanfaatkan lahan atau space yang sempit. Yang ketiga adalah untuk hobi. Yang keempat adalah untuk ketahanan pangan keluarga. Apa? Karena ini ikannya ada, kangkungnya ada. Dan yang kelima adalah untuk program pemberdayaan masyarakat. Karang Taruna, kelompok wanita tanin nelayan, ibu-ibu PKK, atau organisasi masyarakat lainnya. Jadi sangat cocok. Tapi kalau dikatakan unit bisnis, ini belum. Belum bisa. Nah, jadi kalau mau di-cloning jadi banyak, itu juga saya katakan tidak akan bisa jadi unit bisnis. Hanya untuk ketahanan pangan. Nah, tetapi itu bisa juga untuk ditingkatkan lagi, yaitu dengan pengembangan budidaya lele dalam kolam terpal. Nah, kalau mau yang skalanya bisnis, itu harusnya di atas ukuran 2 meter. Diameternya 2 meter. Tapi kalau mau nyoba dulu semi bisnis, itu bisa 1 meter. Nah, kalau di kolam terpal, yang diameternya 1 meter, itu bisa di pada tebarnya 250 ekor sampai 300. Ya, kita di Pak Eko itu sekarang berani 300 ekor. Tapi untuk pemula, 200-250 dulu lah. Nah, jangan maksimal dulu. Kita biar tahu dulu. Nah, maka pemeliharaan di kolam ember, kalau kita tebarnya ukuran 12 cm, ini bisa panen yaitu sekitar 2 bulan setengah. Untuk panen ukuran 10-12 cm. Tetapi kalau di media lain, di kolam terpal ataupun kolam tanah, ataupun yang lain, itu 2 bulan bisa panen, Pak. Jadi kalau di kolam ember ini perlu waktu penambahan beda 2 minggu. 2 minggu, setengah bulan. Ya, ada penambahan waktu 2 minggu. Kenapa? Karena tadi saya katakan dosis pemberian pakan tidak bisa maksimal. Karena kalau terlalu banyak, motori di ini kanan terlalu sempit gitu. Nah, jadi setelah teman-teman semua ini memelihara ikan dengan dosis penambahan pakan bertahap, berjenjang dengan ukuran butiran pakan ikan yang berbeda-beda, maka pada bulan ke 2 bulan setengah, itu sudah bisa dipanen ukuran maksimal. Artinya ukuran maksimal itu ukuran 10-12 cm. Nah, dalam perjalanan 2 bulan setengah itu, sekali lagi, 1 minggu sekali, itu maksimal 8 hari, air harus sudah diganti 3 per 4-nya. Nah, kalau mau tahu, pada saat hari ke-35, boleh dibuang total airnya, Pak. Kita timbang lagi, kalau bisa, nanti beratnya berapa, pengen tahu. Kalau mau tahu, kalau tidak, pengen tahu, nanti sekalian aja ya tidak usah. Ya, airnya dibuang total. Cukup dibuang 3 per 4-nya, tambahkan lagi. Sampai dengan panen. Nah, kalau yang sayurnya, dalam hal ini kangkung, pada saat kita, 1 bulan, itu sudah bisa dipanen, Pak Tomo. Bu Mumin, Bu Elis, dan teman-teman, sudah bisa dipanen, dan nanti, setiap 2 minggu itu, kangkung bisa dipanen terus. 2 minggu dipanen terus. Jadi, bisa untuk ketahanan pangan keluarga. Namun, ikannya nanti pada saat bulan ke-2, atau 2 bulan setengah. Nah, ini. Jadi, teman-teman, silakan budidaya ikan itu, ada yang di segmen dalam ember di rumah, ada juga di terpa, atau yang seperti saya, di kolam-kolam baksemen, ataupun kalau di rumah kolam tanah, dengan berbagai media. Jadi, mudah-mudahan, teman-teman semua, nanti memulai, awal belajar budidaya di dalam ember, lele-nya, tidak apa-apa. Nanti ditingkatkan lagi, kesemibisnisnya, di kolam terpal, dan nanti, 1 meter, mungkin nanti meningkat lagi, yang 2 meter, yang 3 meter. Nah, ini, kalau yang mau skala bisnis, adalah ukurannya harus di atas, diameter di atas, 2 meter. Kalau mau bisnis kurni. Ya. Nah, saya sampaikan, untuk lele itu, tingkat keuntungannya adalah, tidak terlalu besar, saya katakan di sini. Hasil penelitian saya, yang untuk diameter 3 meter, ya, diameter 3 meter, itu, dengan pada tebar, mungkin 2.500, ya, bisa tingkat keuntungannya itu, maksimal 500 ribu, per siklus panen. Punya 1. Nah, makanya Pak Tomo, harus punya 20 kolam. Nah, jadi tingkat keuntungan itu, minimalnya 300, maksimalnya 500. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau saya punya kolam banyak, apakah akan dibantu penjualannya? Yang berminat dengan saya, pasti saya bantu penjualannya. Jadi, nanti benihnya, ngambil dari saya, Bu Elis, misalnya punya 20 kolam, panennya, belum saya pusing-pusing, nanti saya ada tim yang akan manen. Harganya berapa? harganya standar umum di pasaran. Tidak ditekan, tidak ada pembayarnya. Bagaimana? Cash and carry, ikan dibawa, jerot, langsung dibayar. Tidak nunggu sebulan, ya, langsung dibayar kontan. Bagaimana benihnya? Benihnya nanti kita berikan, yang bermutu dari saya, dengan standar SOP yang ketat. Jadi, kemitraan itu, memang bisnis perikan, harus dari hulu sampai hilir. Jangan sampai, sudah buat kolam banyak, bingung pasarnya sampai di beli. Jadi, itu saja, ya, teman-teman semua. Itu saja, nanti kita lanjutkan segmen. Baik, teman-teman semua, di segmen yang terakhir, kita akan memberikan contoh, yang sudah ada, di budidaya dalam ember di rumah ini, di tempat saya. Kebetulan, saya lagi menguji coba, lima perlakuan, dengan menambahkan, berbagai suplemen, yang pertama ini, tidak pakai apa-apa. Kita berikan ke, kolam pertama ini, karena dosisnya sudah sesuai, lima takar. Yang kedua, ini menggunakan, Joss Pro Magot, ya. Lebih cepat saja. Yang ketiga, ini dua kolamnya, adalah menggunakan produk Ecofit. Kemudian, yang berikutnya ini, produk daripada Bio Farming. Ini adalah masing-masing, sebanyak dua kolam, dengan memberi, pakannya adalah, lima sendok, takar. Dan yang terakhir, adalah ini, produk dari saya sendiri, yaitu, probiotik jamu ikan. Masing-masing sama, yaitu lima takar. Nah, ini teman-teman semua, kalau nanti, kangkungnya tumbuhnya, lebih subur dari ini, supaya ini, di, apa namanya, dipangkas, kemudian, jangan sampai menutupi, lubang yang ada ya. Jadi, untuk sirkulasi udaranya, lebih maksimal. Nah, kita lihat. Nanti habis juga, masing-masing ini, sudah habis semua tuh. Ya, jadi, itu teman-teman semua, yang bisa saya sampaikan, sesi terakhir ini, pemberian, pakan, diaplikasikan langsung, pada budidaya lele, dalam ember di rumah. Mudah-mudahan, nanti teman-teman, yang budidaya ember, kemudian, di segmen, yang lain, di kolam terpal, ataupun media yang lainnya, sukses, dan jangan lupa, sampai ketemu lagi, di Saung Inovasi, Mina Jala Satrio, Kang Deddy. Motonya, Aja Kralen!